Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi jual-beli gas alam dengan terdakwa mantan Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin. Jaksa penuntut umum KPK menyatakan, Fuad Amin masih menerima suap hingga menjadi ketua DPRD Bangkalan. Dalam tanggapan Jaksa terhadap eksepsi terdakwa, JPU KPK menilai penyidik KPK berhak menyidik dugaan pencucian uang terdakwa berdasarkan bukti temuan pidana awal dan tambahan pidana pencucian uang. Jaksa KPK juga menilai tepat jika pengadilan terdakwa Fuad Amin digelar di pengadilan Tipikor berdasarkan tempat ditangkapnya terdakwa dalam operasi tangkap tangan di Jalan Bangkaraya, Jakarta. Fuad Amin Imbron didakwa menerima suap sebesar 18 miliar rupiah yang diperoleh Fuad dari PT Media Karya Sentosa, MKS terkait jual-beli gas alam. Dalam persidangan hari ini, Fuad Amin memohon Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengizinkan dirinya melakukan operasi katarak. Saya bisa olahraga di bawah saja, itu saja bedanya. Olahraganya apa Pak? Ya jalan, jalan kaki. Sudah ya? Sakit pantai gimana Pak? Ini perlu operasi katarak. Oh gitu. Yang ini bentuk katarak, ini ketutup, operasi katarak. Sudah berapa lama itu Pak? Oh ini sejak lama, mestinya sudah operasi. Tidak seperti yang menerukan nikmunti. Sampai Subscribe oleh Kle несколько hari ini, Ya dementi semaku. M supervisors adalah terkasi dari province.